Assalamualaikum Halo teman-teman semua apa kabar pada video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membuat quick setting atau status bar di android dengan posisi yang berbeda, cara ini berguna buat kalian yang merasa bosan dengan posisi quick setting yang dari atas atau kebalikan yang misal dari bawah disini kita bisa membuat yang tadinya quick setting di atas menjadi ada di bawah seperti ini, nah ini tentu saja tidak membosankan, atau kebalikannya misalnya quick setting biasa dari bawah seperti di hp vivo ini, dan kita membuatnya menjadi dari atas untuk melakukannya ini sangat mudah teman-teman silahkan kalian tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Syamkapuk ini, terimakasih oke yang pertama jika status bar hp kalian berada di atas dan kalian ingin membuatnya dari bawah, maka untuk melakukannya kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu bottom quick setting aplikasi ini gratis bisa kalian download di playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya oke sekarang kita buka aplikasinya kemudian kita sweep berikutnya untuk semua perizinan kita izinkan pertama untuk layanan ekstabilitas kemudian kita pilih layanan yang di download selanjutnya pilih button quick setting setelah itu kita aktifkan lalu izinkan kemudian kita kembali berikutnya tampil di permukaan juga sama kita izinkan setelah itu ubah pengaturan kita izinkan juga kemudian kita kembali berikutnya untuk gerakan aplikasi kita pilih yang di bawah lalu pilih ok nah pada pengoptimalan baterai kita cari untuk aplikasi ini pilih semua aplikasi setelah itu kita cari button quick setting oke ini dia kemudian kita pilih kemudian kita pilih jangan optimalkan cara ini saya lakukan supaya ketika aplikasi ini berjalan tidak di kill atau tidak ditutup oleh sistem ya kita pilih selesai kemudian kita kembali berikutnya kita sweep lalu mulai kemudian pilih tangkai kemudian untuk aplikasinya kita jalankan sentuh untuk melanjutkan lalu kita pilih ubin nah berikutnya disini ada 6 buah pengaturan yang bisa langsung kita gunakan kemudian untuk menambahkan pengaturan lain di status bar nantinya tinggal kita pilih saja satu persatu di bagian yang tidak aktif ini misalnya seperti mode pesawat penghemat baterai berikutnya yang lainnya seperti hotspot kemudian tangkapan layar kemudian matikan layar penghemat kuota kemudian yang lainnya yang kira-kira kita memerlukannya ya jika sudah kemudian kita kembali ya sekarang kita lihat untuk contoh dari quick setting dari bawah ini nah seperti ini teman-teman ya untuk tampilannya sama seperti quick setting pada umumnya tapi dia dari bawah kemudian kita geser disebelah sininya juga sama ada ya nah ini tentu saja suasananya baru ya tidak seperti biasa kita dari atas sekarang dari bawah kemudian disini kita juga bisa mengganti untuk warna background di dalam versi gratisnya kita bisa menggunakan 2 buah background yaitu yang putih dan juga biru oke yang biru seperti apa kita lihat nah seperti ini ya tinggal kalian gunakan saja mana yang disuka oke kemudian untuk hp yang kedua yang status bar nya ini berada di bawah ya ini untuk status bar nya di hp vivo ini ada di bawah ya sekarang kita buat dari atas untuk melakukannya disini kita memerlukan sebuah aplikasi yang bernama one set jadi beda dengan yang tadi ya kemudian kita buka aplikasinya berikutnya disini kita hidupkan selanjutnya kita akan diarahkan ke menu aksesibilitas ya kemudian pada one set kita pilih lalu kita aktifkan oke kemudian kita kembali sekarang kita lihat untuk tampilan status bar dari atas ini nah sudah berhasil muncul ya untuk background ini menyesuaikan dengan tema hp ya jadi untuk aplikasi set ini tidak bisa mengubah warna hanya ada hitam putih menyesuaikan dengan tema yang ada di hp kalau di hp tema gelap maka untuk status bar nya ini akan mengikuti warna gelap cara untuk pengaturannya sama seperti yang di aplikasi pertama tadi saya ulas oke disini ada beberapa menu pengaturan seperti layout disini kita bisa menambahkan gate nya bisa 3, 4, sampai 6 ya nah disini bisa kita tambahkan untuk menu menunya kemudian di bagian bawah kita bisa mengatur untuk jam kalau kalian lihat disini ada jam di bagian atas untuk posisinya bisa kita atur bisa tengah dan juga samping kiri kanan kemudian di bagian bawahnya kita akan menemukan beberapa pengaturan salah satunya yaitu menambahkan power button disini kita bisa mematikan perangkat secara langsung dari status bar ini nah ini dia oke keren sekali dan mungkin sekian saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih